Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh, wayo, pulau seribu, Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh. Kabupaten Kepulauan Seribu menyelenggarakan program penjabat gubernur DKI Jakarta berupa bazar pangan murah di dua kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Seribu Junaidi melibatkan PD Pasar Jaya dalam pendistribusikan seribu paket sembako untuk kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ada seribu paket sembako murah di mana 500 paket untuk kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan 500 paket untuk kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kata Junaidi di halaman plasa Kabupaten Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Utara, Rabu 7 Februari 2024. Junaidi mengatakan paket sembako ini berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg, dan tepung terigu 1 kg dengan harga di pasaran 135 ribu rupiah. Tapi masyarakat pulau bisa membeli seharga 100 ribu rupiah. Ini adalah paket sembako murah dari PJ Gubernur. Ada wilayah pulau seribu utara 500 paket. 500 paket di mana per paket harganya harusnya 135. Ini dibeli dengan harga 100 ribu rupiah, yang 35-nya dari PJ Gubernur. Ini berkaitan sama dengan PD Pasar Jaya. Mudu-mudu menahan, ini dapat membantu masyarakat untuk cadangan hari puasa besok. Karena murah, kalau kita beli di luar 135, ini 100 ribu. Ya, ada 500 paket untuk wilayah kecamatan Seribu Utara. Dan selatan 500 paket. Yang sama harganya yaitu 100 ribu rupiah. Mudah-mudahan, ini berlambat untuk masyarakat, khususnya masyarakat pulau seribu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga kemurahannya. Tidak, tidak.